Presiden Joko Widodo meresmikan tol Solo Yogyakarta via Kulon Progo Seksi 1 Kertas Suraklaten sepanjang 22,3 km dan bisa digunakan mulai hari ini, mulai pukul 00 di diari tadi. Dengan didapingi Gubernur Istimewa Yogyakarta Menteri PUPR dan juga Kapolri, Presiden Joko Widodo tiba di eksito Banyudono Boyolali, Jawa Tengah. Dengan adanya ruas tol ini dapat mempercepat waktu tempuh antara Solo Menuju Yogyakarta dan dapat mengewat waktu tempuh hingga menjadi 30-50 menit dari Solo Menuju Yogyakarta. Tol tersebut dibangun dengan biaya 5,6 triliun rupiah. Terima kasih Presiden Joko Widodo Untuk Semangat 10 Tahun Membangun Negeri